Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kang Pro Oke Kang Pro di depan saya ini ada motor Mio ya motor Mio tadinya mati terus disuruh ganti aki yang perlu diganti aki tetep motornya mati juga ini bukan akinya sebenarnya kalau ya untuk Mio di akhirnya yang tipis tapi tinggi ini yang kayak untuk bit terus ini sampai di ini sampai di gergaji kampung gergaji sini barang oke ya jadi motor ini ini sudah hidup sudah saya belum saya buka karbonya sih cuman saya buka di bagian vakumnya sini motor sudah hidup di tapi saya tidak akan membagikan pengalaman mengenai motor yang mati terus dihidupkan enggak karena motor ini penyakitnya enggak parah sih jadi pentingnya motor hidup ada pengapian ada kompresi ada bahan bakar tapi enggak mau hidup ya cuman masyarakat di karbu tapi disini saya mau membagikan tentang karbu vakum yang lambat turunkan sering teman-teman dapat ya dulu sudah pernah saya videokan motor susuri kalau enggak salah saya kasih bau di bagian dalam seperti motor Mio saya saya kasih bau di dalam Alhamdulillah aman berbeberapa sampai sampai 10 tahun pun motor enggak ada masalah itu ada bautnya di dalam walaupun di komentar banyak yang pro dan kontra ya terus disini saya membagikan lagi mengenai motor yang apa ya eh lambat turun gas ya contohnya motor ini tuh termasuk lambat turun gas Hai saya coba nyalakan dulu ini gasnya ah mati ya kalau kita setel tinggi nanti begitu nyala sekitar satu menit gasnya tinggi gitu kalau kita kecilin enggak mau langsam kayak gitu ya penyakit seperti ini tuh ada beberapa faktornya kang bro ya kalau dia disertai kayak bunyi cebut-cebut kayak gitu ya itu biasanya di bagian klep sini klepnya itu sudah mulai kotor atau bergerak ya udah waktunya disekir dibersihkan untuk jenis asmetik Mio ini termasuk dia memang ya enggak Mio aja sih yang jenis-jenis kartu lah ya yang kayak Mio beat terus Suzuki ya ke Skiweb ski drive itu sering dia bunyi cebut-cebut-cebut kayak gitu karena klep itu memang mudah kotor jadi memang harus sering-sering disekir karena motor jenis kayak gini ini kan termasuk tergolong motor boros jadi di ruang bakar itu eh gampang bergerak jadi klep itu mudah bocor yang pertama kalau turun gas tapi enggak pernah bunyi cepet-cebut kayak gitu itu bisa diakibatkan si vakumnya vakumnya ini yang bukan original contohnya motor ini saya melihat di motor ini tuh karburatornya masih original tapi vakumnya sudah enggak original nah vakum yang enggak original tuh kayak gini kita angkat dia masih berbentuk seperti ini kaku ya kalau yang ori yang bagus itu dia lentur kayak balon tipis gitu tipis kayak molor tapi dia memang fungsinya bagus ya karena kalau dia tipis dia itu gini Bang bro kalau tipis itu itu di RPM bawah misalkan di 3000 naik ke atas itu dia sudah bisa naik ini ini sudah bisa ngembang ya misalkan langsam ya kita gas sedikit tak kalau orang lari motor itu sekitar lari 20 30 itu ini langsung ngembang kalau vakumnya lentur dan original ya itu sudah ngembang vakumnya ini udah ngembang tapi si skepnya ini belum naik skep ini belum naik nanti di kisaran kita lari lima puluhan mendekati lima puluh layak empat puluhan ini sudah mulai ngangkat si vakum nih mulai ngangkat ke atas 50 60 70 terus yang angkat kalau vakum yang kaku kayak kayak gini yang bukan original itu biasanya itu kita gas ya digas itu sampai empat puluhan itu masih belum ngangkat baru ngembang di sini ngembang ya ini kaku dia tergolong aku kayak gini jadi kalau yang kaku itu masangnya enak tinggal gini plek gitu aja kalau yang original yang lentur itu masanya susah dia harus disusun gini kadang masih ngelipet ngelipet kayak gitu susah terus yang kedua itu di bagian ininya aus di bagian skepnya sini biasa mungkin anda sering lihat motor metik ketika kita servis ada kayak goresan goresan di bagian samping sini itu berarti kaosan pada skep itu yang membuat motor motor itu selalu ngegas sendiri kalau kita setel rendah dia mati kalau tinggi dia dia ngegas sendiri karena aus di bagian sini otomatis udara dari filter dia langsung terus-terusan masuk nggak tertahan oleh si skep terus yang ketiga eh tadi yang pertama ya klep terus kedua vakum ketiga ini ya yang keempat berarti jarum ini jarum ini mengalami kaosan itu bisa juga motor akan terus-terusan ngegas ataupun di bagian needlejet nya keempat ya terus kelima di bagian ininya kang pro nah kadang lubang ini lubang jalur skep ini ini mengalami kaosan itu juga bisa kalau yang aus di bagian ini otomatis harus ganti karbu ya motor akan tetap terus-terusan ngegas Oke terus apalagi ya eh eh selain itu ada lagi di bagian apanya ya tadi sudah sampai di bagian mana klep ini 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 terus di sini ya terus di bagian koin koin itu yang nggak kelihatan jadi dari sini dia terhubung ke ini lho ganggu ke tali gasnya ini dia terhubung ke tali gas ini jadi ini kan kalau di gas nah ini kan membuka koin ada koin yang kayak kupu-kupu itu membuat membuka koin nah ini kan membuka tutup koin koinnya itu enggak mau nutup rapat sudah mulai aus itu bisa menyebabkan motor itu ya enggak mau di gas enggak mau di gas enggak mau turun gas gasnya bandang karena kebocoran udara tetap masuk kayak gini ya kang pro ini lihat ya ini kan Kak vakum bukan original KW karetnya kaku ininya plastik ini plastik bukan aluminium jadi yang jelas beratnya juga ringan ini ketika motor Langsam ketika ini posisi seperti ini motor dinyalakan Langsam ini kan belum keangkat wakumnya belum keangkat ke atas si ini si skepnya ini kena udara yang masuk ya RPM mulai naik dia sudah kayak pingin angkat itu biasanya seperti itu kalau KW kayak gitu dia nggak tenang gini kecuali kalau yang original dia tenang walaupun disini udah gelembung disini nanti begitu RPM tinggi begitu udara banyak yang masuk langsung dia ngangkat set kayak gitu kalau ini RPM masih belum terlalu tinggi dia sudah rasa-rasa pengen naik nah kayak gitu perbedaan vakum yang ori dan KW makanya di apa-apakan yang ori dan KW itu jauh perbedaannya jauh sekali walaupun kadang ada yang KW kan murah ya 50-70 udah dapat original sampai 150-an ke atas itu itu biasanya ada yang ininya aja ada yang plus ininya Hai Oke jika gitu ini lihat ya ini kan plastik ya lihat motor ini saya masukkan ke bagian karbonnya kita lihat ya ini kan masuk ya lihat ini di di lubang sini udah kocak Nah kita masukkan kayak gini di lubang bagian ini itu enggak ngepresert kayak gitu enggak udah kocak yo ada sepilingnya memang tapi enggak sebanyak ini ini ya yang menyebabkan motor ini tuh gasnya agak-agak lambat turun kalau misalkan kita kasih baut bagaimana kalau disini kalau penyakitnya seperti ini kocak di bagian skepnya walaupun kita kasih pemberat di bagian sini dia tetap tetap akan ngegas terus percuma karena udara juga tetap bocor ya satu-satunya yaitu untuk mengatasinya ya ganti skep yang ori yang aluminium ya ataupun ganti karbon kayak gitu kalau sudah penyakitnya disini eh kita lihat ya ini untuk untuk pengalaman aja ketika motor dinyalakan itu langsam kondisi ini apakah naik apa enggak ya kan kita gas sedikit naik apa enggak kita lihat ya sehatanya nah ini posisi langsam kayak gini kalau saya gas sedikit lihat ya lihat ya di sisi ininya baru ngembung nah lihat ini lihat ini kang bro ini posisi langsam aja tak zoom ya posisi langsam skepnya udah kayak mau naik-naik kali ada itu lihat karetnya naik turun karetnya ini ya Nah karetnya ini kan naik turun pada posisi langsam yang jelaskan ini kan enggak lah kayak gini ya yang jelas kalau kita ibaratkan tuh kayak nggak dia nggak bisa diam dia naik turun kayak gini ini posisi langsam aja tapi ketika saya tarik gas dia nggak mau naik harusnya kalau kalau original dia diam langsam tapi kalau kita tarik gas RPM tinggi gitu ya dia langsung set naik nah ini saya gas gas gini ya memang kalau enggak ada tutupnya beda ya dengan ada tutupnya dia kalau enggak ada tutupnya memang enggak terlalu mau naik tapi dari video tadi kan Anda sudah tahu kalau misalkan motor ini digas sampai jalan sampai jalan ya itu vakum itu belum ngangkat kalau jalan-jalan santai ya kalau kita gas agak kenceng dia baru ngangkat ya karena kontrol pertama untuk langsam untuk karbo vakum kayak gini kontrol pertama untuk langsam yaitu di eh pilot jet ya sepuyur yang kecil pertama dia ngontrol ban bakar masuk yang kedua ketika RPM agak mulai menengah ya kan dia mulai masuk dan dikontrol oleh udara lewat skep sini lewat skep kupu-kupu ini ya nanti ketika RPM atas baru skep naik motor semakin bertenaga jadi ada tiga tiga kali proses layak ya ya yang pertama itu pilot ya Langsam pilot terus kita gas sedikit ya kan itu kan si kupu-kupunya atau koinnya mulai buka dikit udara apa bahan bakar kita langsung masuk dan nanti saat RPM tinggi nunggu skep naik itu baru nunggu RPM tinggi baru si main jetnya bekerja dengan normal dan kenapa motor kayak gini itu selalu boros karena posisi langsam pun ya posisi langsam atau skep belum naik itu bahan bakar sudah bisa melewati si main jet bisa melewati celah aja rum padahal posisi langsam aja dia sudah bisa melewati makanya rata-rata kayak gini boros Oh ya apa skep buka dikit padahal eh sorry koin buka dikit padahal skep belum naik itu udara dari main jet itu bahan bakar udah bisa ketarik ke bagian ruang bakar makanya motor yang kayak gini itu boros kalau kita gas lebih kenceng skep lebih naik ke makin boros kayak gitu ya penjelasan mengenai kayak gini jadi kalau motor yang kayak gini bandang ya atau susah dilangsamin ya itulah di poin-poinnya bisa saja di bagian paling paling sering ya di bagian skepnya tadi kalau ada suara jepes 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 kayak gitu biasanya di bagian klep mulai bocor atau minta diskir ya di intinya vakum itu bekerja itu di RPM menengah ke atas ya menengah ke atas kalau menengah ke bawah itu masih dikontrol oleh pilau jet dan oleh koin gitu aja dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya